Intro Apakah orang sudah percaya kebertuhan terhindar dari segala kesulitan di dunia ini? Alkitab mengatakan tidak Justru kesulitan itu menjadi ujian yang diharuskan, ditimpakan, diharuskan Diperalami oleh orang Kristen di dalam abad pertama Di sini orang Kristen dibermalukan, orang Kristen disiksa, dibakar, dibunuh Saat itu gereja menemukan empat musuh Pertama, tindakan penganian daripada politik Kedua, mereka menerima ejekan dari kaum intelektuas Mengadap kekristenan antara agama, kepercayaan orang-orang yang paling bodoh dan sederhana Ketiga, mereka mendapatkan permusuhan daripada orang-orang yang namanya Kristen Yang namanya Rasul, tapi mereka sebenarnya bukan Kristen sejati Bukan Rasul yang sejati Keempat, mereka mendapatkan ajaran palsu daripada filsafat yang digabung dengan teologi Misalnya, Noxistisma Mau lari ke manakah orang Kristen? Mau mendapatkan sesuatu pembelaan dari manakah orang Kristen? Sekarang mungkin zaman sudah berubah, sehingga orang sudah lupa peranan roh kudus Di dalam memuliakan iman Kristen Di dalam memuliakan manusia yang ditindas di Indonesia Kita perlu menekankan peranan roh kudus yang begitu penting Dan begitu dilupakan bahkan oleh orang Kristen Apalagi pendeta-pendeta, mereka berubah injil menjadi injil prosperity Supaya boleh menarik lebih banyak orang masuk gereja Lalu mereka anggap itulah namanya pembelaan roh kudus Seminar kali ini sangat penting Untuk membawa kita kembali kepada ajaran yang suci Ajaran yang benar Ajaran yang asli, yang murni Dari ajaran Alkitab Terima kasih telah menonton!